punya banyak jeruk di rumah kita bikin perbing jeruk aja yuk langsung kita buat hello, welcome back to resep simple channel untuk jeruknya kita pakai jeruk kupas biasa ya kemudian kita kupas untuk jumlah jeruknya kita sesuaikan dengan tinggi gelas yang akan kita gunakan untuk mencetak ya pastikan juga lebar gelasnya muat saat kita masukkan jeruknya kalau ingin mencetak dengan gelas plastik pastikan plastiknya aman dan tahan panas ya jangan pakai botol PET seperti ini karena akan larut jika kena panas jadi bisa menyebabkan kanker selanjutnya kita tusuk-tusukkan buah jeruk ke dalam sumpit seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang kita gunakan untuk mencetak tadi kalau mau pakai gelas yang tinggi dan lubangnya kecil seperti ini juga bisa tapi jeruknya juga disesuaikan ya disini pakai jeruk santang yang kecil-kecil itu ya sama seperti jeruk yang besar tadi kita tusuk-tusukkan menggunakan sumpit lalu kita masukkan ke dalam gelas nah jeruk yang cetakannya sudah siap sekarang kita bikin pudingnya ya masukkan 3 sendok makan gula pasir atau sekitar 45 gram bisa ditambah dikurang sesuai selera selanjutnya masukkan juga 1 sendok makan bubuk agar disini saya pakai bubuk agar yang bening atau yang plain ya setelah itu masukkan juga 300 ml susu cair atau sekitar 1,5 gelas kita atuk-aduk sebentar supaya nanti tidak ada agar yang menggumpal sebelum kita rebus kita masak agar-agarnya dengan api sedang sambil kita aduk terus supaya nanti susunya tidak pecah ya setelah matang dan mendidih seperti ini selanjutnya pudingnya siap kita cetak ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi kita tuangkan agar-agarnya pastikan posisi jeruknya masih tetap di tengah ya kalau masalahnya takut jeruknya miring bisa kita pegangin seperti ini atau kita tuangkan dulu setengah bagian sambil menunggu agak set kita bantu kita ganjal seperti ini supaya dia tetap di tengah ya kalau tidak mau pegangin terus nah kalau pada saat menunggu agar-agarnya set larutan agarnya membeku bisa kita panaskan sebentar ya dengan api kecil sampai agar-agarnya mencair lagi seperti ini jika sudah set kita tuangkan ke dalam adonannya ini masih agak belum set ya tapi dia sudah bisa bertiri tegak di tengah kemudian dinginkan jika sudah dingin masukkan ke dalam kulkas minimal selama 3 jam atau semalaman nah jika sudah set seperti ini kita keluarkan ini memang agak sulit ya untuk mengeluarkannya butuh tenaga ekstra nah ini kesalahan saya pertama tidak saya pakai sumpitnya untuk mengungkit agar pudingnya keluar karena tidak sabar akhirnya saya potong agar-agarnya jadi agak susah ya memotongnya jika masih di dalam gelas seperti ini tapi hasilnya sudah kelihatan cantik ya memang kalau menggunakan botol plastik lebih mudah dikeluarkan ya karena kita bisa mendorongnya dengan mudah tapi daripada kena kangkar nantinya kita ungkit saja ya dengan menggunakan sumpitnya nah ternyata ditarik dengan sumpitnya jadi gampang seperti ini lanjut kita potong pudingnya sesuai dengan selera cantik sekali ya mudah kan membuatnya ini untuk kesatnya kita coba yuk hmm ciger banget kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan share ya kalau ada pertanyaan atau request resep silahkan tulis di kolom komen dan buat yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati